Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan, dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah wa khairan. Nah, disini sebenarnya saya ingin mengingatkan ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat. Bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan, 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah s.a.w. Abu Bakar biljanna, Umar biljanna, Uthman biljanna, Ali biljanna, Abdurrahman biljanna, Talha biljanna, Sa'ad biljanna, Sa'id biljanna, Abu Ubaidah biljara biljanna. Kemudian Zubayr bin Awam biljanna. 10 orang dijamin masuk surga. Mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian, bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia. Tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Bukan berarti harus miskin. Tidak. Bukan berarti tidak bekerja. Tidak. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz kita mau bekerja sebagai karyawan ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain. Seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan suudan dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan. Ini saya dapatkan faedah dari Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Termiri. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ini gara-gara jenggot. Susah diterima kerja tau gak, Ustaz. Gara-gara cadar gak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasulullah SAW bersabda. Ittaqullah. Di sini. Ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dua sifat. Yang pertama. Ittaqullah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya. Amalan-amalan sunnahnya. Perbaiki hubungan dengan Allah. Waajmilu fitolab. Dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan. Kalau saya punya rumah makan. Soto misalkan. Misalkan itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa Soto. Soto misalkan. Di situ bersih. Ada iklan. Ada promosi. Lampunya terang. Kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk. Waajmilu fitolab. Dan perbaguslah tak kalah usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman. Wa betagu inda Allahi rizqa wa'budu. Surat Al-Kabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki. Dan ibadahilah Allah. Imam Ibn Uthaymin mengatakan. Lihat. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan. Di dalamnya terdapat dalil Bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki Persis seperti wasiat Rasulullah SAW tadi Bertakwalah kepada Allah pertama kali Baiki hubungan dengan Allah Baru usaha yang baik Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton